PPDB offline untuk 10 sekolah jenjang SD dan SMP negeri di Kota Madiun berakhir pada Jumat 10 Juni 2022. Hasilnya, kuota 30% untuk siswa luar Kota Madiun, khusus di 4 SMP negeri, terpenuhi. Bahkan peminat dari luar kota melebihi pagu yang ditentukan. 4 SMP yang melakukan PPDB offline di antaranya SMPN 8, 9, 12, dan 14. Seperti di SMPN 9 ini, Dinas Pendidikan Kota Madiun melakukan monitoring hasil PPDB offline. Selama 3 hari PPDB offline, SMPN 9 menampung 54 peserta didik dari luar Kota Madiun. Kepala Bidang Kurikulum Pembinaan Bahasa dan Sastra Dindik Kota Madiun selamat haria dimenjelaskan, hasil serupa juga di SMPN 12 dari pagu 72, justru tercapai 80 siswa yang menyerahkan berkas pendaftaran. Melalui cara itu, ia berharap pagu di 10 sekolah tersebut terpenuhi 100%. Untuk SMP lain juga terpenuhi pagu keseluruhan. Untuk SMP ketiga-tiganya sudah terpenuhi. Empat ya, jadi SMP 9, SMP 12, SMP 8, dan SMP 14. Ini sudah terpenuhi dari 30% itu. Harapan kami orang tua semakin yakin layanan pendidikan di Kota Madiun ini tidak membedakan satu dengan yang lain. Untuk SD, tadi Sukasari juga sudah dapat ada 6 siswa, beberapa ini sudah meningkat. Sementara itu, Kepala SMP N12, Sujani, mengaku jumlah pendaftar offline membludak. Mereka rata-rata berasal dari wilayah Kabupaten Madiun seperti Ngelames, Tiron, sebagian dari Jiwan dan Sawahan. Ia berharap sisa 8 orang yang masuk jalur offline akan dikomunikasikan dengan dindik untuk dipertahankan menjadi siswa baru di SMP N12. Selaku adalah pendidik, tetap merangkul yang ada. Tetap kita untuk mendaftar di sini. Kita tidak menolak, tetap kita daftarkan, kita terima. Lalu nanti melalui komunikasi dengan dinas untuk menambah bagaimana rata-rata itu terjadi. Sementara itu, sesuai jadwal dindik setelah PPDB offline ditutup, berikutnya akan dibuka PPDB jalur online yang terbagi di dua tahap. Pertama untuk jalur afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, jalur prestasi hasil lomba, dan jalur prestasi nilai rapor dibuka mulai 13 sampai 15 Juni. Pendaftaran online tahap 2 dimulai 20 sampai 22 Juni untuk jalur zonasi. Pendaftaran dibuka 20 Juni mulai pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 22 Juni pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Chris Wanto, JTV, Madion